Kita sudah mempelajari beberapa arti dari renungan yang kita pelajari dari kata-kata yang disebutkan di dalam Alkitab ya Bapak Ibu Nah ini adalah definisi umum yang kita temukan dari buku-buku secara umum Nah khusus dari Kamus Purwodariminta Renungan adalah buah pikiran atau hasil merenung Nah Bapak Ibu dari arti secara umum ini pun kita bisa tahu bahwa renungan Itu adalah buah pikiran Bukan buah pengalaman Bukan buah pemikiran yang tidak dilakukan dengan logika Bukan hasil mengawang-awang atau hasil kayalan Tapi ini adalah buah pikiran Atau hasil merenung Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini hasil merenung Siapa yang merenung? Kita Nah kalau saudara menuliskan renungan Berarti yang merenung siapa? Tapi saudara mengharapkan Paling tidak pembacanya akan merenungnya Mudah-mudahan Tapi yang jelas saudara Sebagai seorang penulis Itu tulisan yang saudara tulis di dalam renungan Itu harusnya adalah sesuatu yang saudara sudah renungkan Sudah saudara Sudah saudara Sudah pikirkan baik-baik Jadi kalau saudara menjadi seorang penulis renungan Artinya saudara sudah merenungkan apa yang saudara tulis Lalu saudara bagikan kepada orang lain Jadi ini adalah hasil merenung Secara umum pengertian merenung itu dia memikirkan sesuatu Nah tadi kalau dikatakan di dalam salah satu arti Di dalam salah satu ayat itu Tidak boleh diganggu Kenapa? Karena ini serius Sesuatu yang dipikirkan dalam-dalam Sesuatu yang memang dipikirkan secara penuh Pengertian dan penuh tenaga Nah pengertian merenung juga memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam Tentang sesuatu subjek Jadi tentang sesuatu Dengan penuh perhatian Dan kalau saudara melihat Memikirkan Mempertimbangkan dalam-dalam Kalau saudara melihat dari hasil yang kita tadi lihat dari merenungkan Satu kata yaitu merenungkan dari Alkitab Maka kita melihat bahwa subjeknya itu apa? Subjeknya apa? Apa yang tadi direnungkan? Firman Tuhan Betul Jadi Bapak Ibu Kalau saudara melihat atau membandingkan Antara renungan Antara renungan umum dan renungan Kristen Maka jelas sekali perbedaannya Kalau renungan umum itu saudara bisa merenungkan kesusahan Kayak tadi ya Merenungkan pengalaman sehari-hari Merenungkan nasib Bapak Ibu Merenungkan Apa lagi? Wah banyak Merenungkan satu pemandangan yang indah Merenungkan satu hasil karya Sastra Itu juga merenungkan gitu ya Itu renungan umum Saudara bisa mendapatkan banyak hal Dari saudara merenungkan ciptaan Tuhan Merenungkan diri sendiri Merenungkan yang lain Tapi saudara merenungan Kristen secara khusus itu adalah Renungan tentang firman Tuhan Merenungkan titah-titah Tuhan Merenungkan pekerjaan Tuhan Merenungkan karya Tuhan Merenungkan pikiran Tuhan Jadi Bapak Ibu kalau saudara melihat ini Merenungkan taurat Tuhan Merenungkan perkataan Tuhan Merenungkan perbuatan Tuhan Merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Peringatan-peringatan Tuhan Janji-janji Tuhan Pekerjaan Tuhan Bahkan Yesus Jadi Bapak Ibu bedanya sangat jelas ya Kalau Bapak Ibu membaca sebuah renungan Dan disana saudara melihat bahwa yang disampaikan oleh penulis renungan itu adalah menceritakan tentang diri sendiri Maka walaupun itu ditulis di warta gereja Walaupun itu ditulis di majalah Kristen Walaupun itu ditulis oleh renungan yang namanya renungan Kristen Tetapi kalau itu merenungkan bukan firman Tuhan Maka itu bukan renungan Kristen Tetapi itu renungan umum yang dimasukkan di dalam buku-buku Kristen Atau di dalam renungan Kristen Ada satu lagi yang saudara perlu lihat Apa bedanya renungan Kristen dengan renungan yang ditulis oleh orang Kristen Sama Punya perbedaan Renungan Kristen adalah renungan dari orang yang sudah merenungkan firman Tuhan Yang sudah merenungkan ketetapan Tuhan, perbuatan Tuhan dan semua hal tentang Tuhan Sedangkan renungan yang dibuat atau ditulis oleh orang Kristen tidak harus Itu renungan Kristen Seringkali dia bernada Kristen Seringkali dia pakai vocabulary Kristen Tapi kalau itu tidak merenungkan firman Tuhan Maka itu kebetulan saja ditulis oleh orang Kristen Dan mereka bisa saja mengaku bahwa itu adalah renungan Kristen Padahal tidak, tidak semua renungan yang ada di dalam renungan Kristen atau wartagereja atau buku-buku Kristen Itu selalu renungan Kristen Renungan yang ditulis oleh orang Kristen baik Mungkin mengajarkan moralitas, mengajarkan bagaimana hidup baik Bagaimana mencapai kesuksesan, bagaimana berkarir, bagaimana bisa berhasil di dalam hidup Kadang bahkan ditempel ayat-ayat Kristen di situ Tetapi di dalam seluruh pembahasan tidak ada satupun yang menyinggung tentang firman Tuhan Tidak, satupun yang menyinggung tentang prinsip-prinsip firman Tuhan Kalau itu merenungkan tentang bagaimana menjadi orang yang sukses Atau bagaimana menjadi orang yang berhasil Tetapi tidak ada satupun prinsip Kristen di situ Maka bisa jadi yang ditulis oleh orang itu adalah renungan yang menur dia sendiri Apa yang dia pikirkan seperti itu Tapi itu bukan renungan Kristen, tetapi renungan pribadi Renungan dari diri sendiri Ada satu lagi perbedaan Renungan dan kotbah Nah, banyak hal yang sebenarnya punya kesamaan Tapi juga ada perbedaan Kita akan melihat mungkin satu persatu Nah, saya ingin melihat dari beberapa sisi ya Dalam hal sisinya, dalam hal tujuannya, dalam hal penyampaiannya, cakupannya dan penerimaannya Saudara, kotbah dan renungan itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan yang sangat prinsipial sekali Yang pertama, secara isi Secara isi, keduanya adalah kupasan bagian Alkitab Alkitab yang telah dipikirkan dalam-dalam oleh pengkotbah atau penulis renungan Sebagai hasil dari penggalian Alkitab atau exegesis yang bertanggung jawab Nah, sebenarnya sama Jadi saudara mungkin pikir ya, wah aku kalau kotbah gak bisa, tapi kalau menulis renungan bisa Sebenarnya saudara sedang mendua Itu kemungkinan karena saudara tidak mengerti dengan jelas bahwa secara prinsip itu sebenarnya kotbah dan renungan itu sama Karena itu hasil penggalian firman Tuhan Itu disampaikan mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi secara prinsipnya itu sama Jadi sebelum dia berkotbah, dia itu mengupas bagian dari firman Tuhan Saudara, seorang pengkotbah adalah seorang yang berdiri di atas minbar Dan dia menyampaikan kotbah, kotbah itu adalah kotbah yang dia sampaikan sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Nah, nanti ada beberapa perbedaan Tetapi di dalam hasil penggaliannya, harusnya sama Harusnya sama Renungan itu bukan hasil pikiran manusia Renungan Kristen itu bukan hasil pikiran manusia Tetapi hasil dari merenungkan firman Tuhan Merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan Merenungkan kebaikan Tuhan, ketetapan Tuhan, janji-janji Tuhan Di dalam Alkitab ada banyak sekali ya Bagian-bagian Alkitab yang saudara bisa lihat bahwa Merenungkan firman Tuhan itu merupakan satu kerinduan orang yang betul-betul ingin mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidupnya Orang yang betul-betul ingin memuliakan nama Tuhan Dia akan merenungkan firman Tuhan Kita itu seperti magnet yang ditarik oleh firman Tuhan untuk kita datang lebih dalam lagi mengetahui firman Tuhan Karena apa? Di dalamnya kita bisa belajar tentang Tuhan Kita semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan Kita semakin tahu apa yang dia inginkan di dalam hidup kita Kita menjadi tahu apa arti hidup kita Kenapa kita diciptakan oleh Tuhan Kenapa kita sekarang hidup di dalam Tuhan Kita diselamatkan di dalam Tuhan Kita akan ditarik oleh firman Tuhan itu untuk dekat dan untuk rindu Untuk mau menggali firman Tuhan Karena kita rindu untuk mengenal dia Dekat kepada penciptanya Jadi secara isi gak ada beda Bapak Ibu Nah cuman sayangnya Kadang-kadang kita melihat justru Kotbah itu selalu berharap bahwa itu pengkotbah yang Pengkotbah yang sudah mengenal firman Tuhan Yang sudah belajar teologi Yang sudah belajar semua pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang diperlukan Sedangkan penulis renungan sering tidak dipikirkan sama sekali Padahal itu sama pentingnya Seorang penulis renungan juga harus menguasai firman Tuhan Harus belajar banyak pengajaran-pengajaran dalam Alkitab Untuk kita bisa menuliskan dengan benar apa yang dimaksudkan di dalamnya Jadi saya harap hari ini saudara melihat Bahwa saudara menjadi seorang penulis renungan Itu memiliki satu kuasa yang luar biasa Yang Tuhan berikan Karena saudara menjadi wakil Tuhan Untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi orang lain Kedua Tujuan umum Tujuan umumnya juga sama Membagikan hasil pengalian Alkitab ini kepada orang lain Agar mereka memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya Semua saya kira ketika menuliskan renungan Kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki Bagaimana kita memuliakan Tuhan Bagaimana kita membagikan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu kepada orang lain Baik itu seorang pengkotbah Baik itu seorang penulis renungan Punya misi yang sama Yaitu mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari Di dalam hal ini kotbah yang dipelajari Kalau renungan itu apa yang sudah kita renungkan Dan kata merenungkan seperti kita tadi definisinya adalah memikirkan dalam-dalam Jadi tidak ada bedanya Sama Memiliki tugas menggali firman Tuhan Lalu membagikannya kepada orang lain Supaya apa? Orang lain tahu firman Tuhan dan supaya mereka juga melakukan firman Tuhan Ketiga Nah penyampaian Renungan dan kotbah bisa disampaikan baik secara lisan atau tulisan Jadi Bapak Ibu berkotbah pun bisa ditulis Tidak hanya renungan yang ditulis Berkotbah pun bisa ditulis Karena itu Bapak Ibu menulis renungan Dan menyampaikan renungan Sebenarnya itu saudara kembar Yang satu memakai lisan, yang satu memakai tulisan Yang satu saudara lakukan tidak dengan kertas Tetapi yang satu saudara lakukan dengan pensil dan kertas Ini juga bisa dua-duanya sama dilakukan Dalam hal cokupan Nah ini agak berbeda Berkotbah lebih panjang Ini sering dikenal oleh mahasiswa teologi Kotbah itu harus tiga poin Minimal Itu kotbah tiga poin Nanti kalau kotbahnya lebih dari tiga poin Jemaatnya ngomel-ngomel Karena sudah kepanjangan, kelewat panjang Nah berkotbah lebih panjang Poin yang diajarkan Dari penggalian firman Tuhan itu lebih lengkap Kalau di dalam penggalian firman Tuhan itu Dia menemukan tema-tema besar Kemudian ada pengajaran-pengajaran yang dia bikin secara sistematis Maka dia akan susun sedemikian rupa Dan supaya pendengarnya itu tidak terlalu bosan Atau tidak terlalu penuh dengan pemikiran Maka dia tidak akan memakai semuanya Walaupun kadang ketika dia menggali firman Tuhan itu Dia bisa dapat sepuluh poin Bisa dapat lima poin Tapi untuk disampaikan kepada orang lain Biasanya cukup tiga Karena biasanya pendengar sudah Kepalanya sudah akan penuh Dengan tiga poin Nah sedangkan renungan pendek Biasanya Dan sering menjadi aturan Itu renungan itu Cuma satu poin Tidak boleh lebih Bahkan saya melihat dari beberapa guideline Yang disampaikan oleh Penerbit-penerbit renungan dari luar negeri Ini menjadi satu keharusan Harus satu poin Lebih dari satu poin langsung dibuang Atau diminta untuk diedit lagi Hanya satu poin Itu yang biasa kita kenal Berikutnya Nah sebagai penerima Nah ini ada beda Pengkotbah Itu biasanya adalah seorang yang punya otoritas Dia sebagai pendeta Dia sebagai pemimpin jemaat Jadi dia menyampaikan itu sebagai arah top down Jadi dari atas mimbar Kepada jemaat yang ada duduk di bawah Jadi orang yang berkotbah Biasanya adalah orang yang dianggap tahu Lebih tahu Daripada orang lain Yang mendengarnya Dan dia berotoritas karena apa? Karena dia punya jabatan Tapi selain jabatan apa? Mimbar Banyak orang mungkin tidak melihat Pentingnya mimbar Di dalam ibadah Orang yang berdiri di belakang mimbar Itu adalah orang Yang mewakili Allah Dia berdiri bukan untuk atas nama diri sendiri Dia berdiri atas nama Tuhan Jadi saudara Kalau dia berdiri Sebagai wakil Tuhan di sana Kira-kira layak enggak Kalau dia menyampaikan Sesuatu Atau menyampaikan kotbah kepada jemaat itu Sesuai dengan apa yang dia mau Tentu tidak Tentu tidak Dia enggak punya hak sama sekali Bahkan Menyampaikan pikirannya sendiri Kepada orang lain Karena dia harus menyampaikan pikiran Tuhan Bukan pikiran diri sendiri Walaupun dalam praktek Seringkali tidak seperti itu ya Bapak Ibu Tetapi secara teori Secara pengertian yang sesungguhnya Berkotbah itu mewakili Tuhan Dia berbicara atas nama Tuhan Kepada jemaat Memberikan masukan kepada jemaat Atas apa yang Tuhan perintahkan dia Untuk dia sampaikan Jadi Bapak Ibu Berkotbah Itu sebabnya Biasanya hanya boleh pendeta Atau mereka yang sudah punya gelar teologi Karena dianggap dia punya otoritas Karena dia sudah belajar firman Tuhan Dan dia sudah mendedikasikan hidupnya Seluruhnya kepada Tuhan Dan dia memang hidup untuk menyampaikan Firman Tuhan kepada jemaat Nah sedangkan renungan tidak Renungan itu ke peers Ke teman Ke yang sederajat Ke orang lain Ke yang sama-sama sedang belajar Kepada orang yang mau Ikut Mempelajari apa yang diajarkan oleh Rekannya Oleh orang lain Posisinya tidak top down Tetapi horizontal Kepada orang lain Dia bisa mencurahkan hatinya Mencurahkan perenungannya Yang dia Dia dapatkan dari Membaca firman Tuhan Misalnya ketika dia membaca firman Tuhan Hatinya betul-betul tertegur Aduh sungguh sangat tertegur Sampai dia betul-betul merasakan Merasakan Seperti tajamnya pisau Firman Tuhan itu menegur dia Nah di dalam perenungan dia itu Dia mulai melihat bahwa Tuhan berbicara tentang dosa-dosa dia Tuhan berbicara bagaimana dia harus berbalik Kepada dosa Lalu dia renungkan itu Dan dia melihat Sesuatu Kuasa yang dinyatakan Dalam firman Tuhan itu Sehingga ketika dia Melihat Betapa indahnya Dia sudah Sudah disentuh oleh firman Tuhan Lalu dia ingin Men-sharingkan itu Kepada orang lain Lalu dia sharingkan Apa yang Tuhan sudah lakukan Bagi dia Kepada orang lain Sehingga kalau saudara melihat Renungan seringkali Makanya dianggap Tidak punya kuasa Karena itu Untuk sesama Padahal tidak Secara kuasa sama Tetapi dia tidak berdiri Di atas mimbar Tetapi dia Di dalam tulisan Atau kepada Persekutuan Dan dia memberikan Renungan itu Kepada orang lain Sebagai orang yang Punya hati Karena dia Disentuh oleh firman Tuhan Dia memiliki Sesuatu pemikiran Yang dia sudah Dapatkan dari Apa yang Tuhan Berikan melalui Apa yang dia Alami dengan Menyelidiki firman Tuhan Dengan membaca firman Tuhan Dengan menggali firman Tuhan Dan itu yang dia sharekan Kepada orang lain Berikutnya Nah Dari pengertian tadi Maka kita bisa mengambil Kesimpulan Sebenarnya Apa dasar menulis Untuk renungan Kristen Yaitu Kristocentris Kalau saudara Melihat Dari tadi ya Yang kita Bahas bersama Apa yang kita Renungkan Itu adalah Firman Tuhan Kalau saudara Melihat dan Membaca seluruh Firman Tuhan Dari awal Sampai akhir Dari kejadian Sampai wahyu Maka saudara Akan melihat Satu benang merah Disana Satu berita Yang Tuhan Berikan Yang Tuhan Sampaikan kepada manusia Itu berita Keselamatan Di dalam Kristus Karena itu Kristocentris Menjadi bagian Yang paling utama Disana Kenapa manusia Diselamatkan Kenapa manusia Sekarang dituntut Oleh Tuhan Untuk kembali Kepada Tuhan Karena Tuhan sudah Mengirimkan Anaknya ke dunia Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Boleh kembali Kepada Tuhan Dan Setelah Dia menerima Kristus Bagaimana Dia hidup Tetap Di dalam Kristus Untuk melanjutkan Hidupnya Karena itu Saudara Tidak terlepas Saudara Mau Melihat Orang Yang belum Menerima Kristus Sampai Orang Yang sudah Menerima Kristus Mereka Semuanya Perlu Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Bukan hanya Untuk orang Yang belum Menerima Kristus Tetapi Juga Untuk Yang sudah Menerima Kristus Di dalam Keselamatan Yesus Kristus Tidak Berhenti Ketika Kita Menerima Keselamatan Di dalam Kristus Saja Setelah Saya Terima Yesus Sebagai Jurus Sampai Pribadi Selesailah Hidup Kristen Tidak Kita Terus Melanjutkan Hidup Kita Karena Kita Diselamatkan Oleh Tuhan Memiliki Misi Kita Dipanggil Oleh Tuhan Karena Kita Memiliki Misi Kita Diselamatkan Oleh Tuhan Karena Kita Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Melayani Orang Lain Karena Itu Bapak Ibu In Christi Glorium Kita Memuliakan Sudara Menulis Renungan Untuk Orang Lain Karena Sudara Ingin Memuliakan Kristus Di dalam Hidup Bapak Ibu Dan Di dalam Hidup Orang Yang Membacanya Sudara Menginginkan Bahwa Akhir Dari Semuanya Adalah Solidio Gloria Kemuliaan Hanya Kembali Kepada Tuhan Saja Nah Bapak Ibu Ketika Sudara Menuliskan Renungan Dan Ketika Pembaca Renungan Itu Tidak Merasakan Tuhan Kuasa Tuhan Tidak Merasakan Kebaikan Tuhan Tidak Merasakan Pemeliharaan Tuhan Maka Jangan-jangan Renungan Yang Sudara Tulis Itu Untuk Memuliakan Diri Sendiri Bukan Untuk Memuliakan Kristus Padahal Di dalam Dasar Renungan Kristen Kita Yang Kita Renungkan Adalah Firman Tuhan Maka Tidak Ada Cara Lain Kecuali Kita Memuliakan Tuhan Karena Di dalam Renungan Kita Kita Menyebut Tuhan Kita Akan Melihat Dia Bagaimana Dia Bekerja Di dalam Umatnya Bekerja Di dalam Hati Kita Karena Itu Ini Sudara Menjadi Saya Harap Menjadi Pegangan Bapak Ibu Ketika Sudara Menulis Ingatlah Sudara Menuliskan Ini Adalah Untuk Kemuliaan Kristus Sudara Menuntun Orang Lain Kembali Ke Perjalanan Yang Benar Supaya Dia Kembali Kera Kristus Sudara Menulis Masalah Yang Luar Biasa Dan Tuhan Menyertai Mungkin Tuhan Tidak Memecahkan Masalah Sudara Tetapi Sudara Tahu Bahwa Kekuatan Sudara Untuk Melewati Masalah Itu Adalah Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Ketika Sudara Sharing Kepada Mereka Bukan Sudara Menyombongkan Diri Bahwa Saya Bisa Kuat Saya Bisa Kuat Karena Saya Teguh Karena Saya Tekun Nah Kalau Iya Maka Sudara Tetapi Menerungkan Kemampuan Sudara Sendiri Jadi Saya Harap Ini Boleh Menjadi Pegangan Bagi Bapak Ibu Ketika Sudara Menuliskan Renungan Kristen Nah Ini Proses Yang Saya Melihat Ketika Sudara Menuliskan Renungan Sudara Merenung Apa Yang Derenungkan Firman Tuhan Tita Tuhan Janji Tuhan Pekerjaan Tuhan Lalu Ketika Sudara Merenungkan Itu Sudara Masti Akan Timbul Banyak Pertanyaan Pertanyaan Nah Inilah Yang Disebut Fals Filsafat Hidup Filsafat Itu Dimulai Dengan Pertanyaan Tapi Filsafat Itu Juga Dihairi Dengan Pertanyaan Jadi Filsafat Itu Sebenarnya Tidak Memacahkan Apa Apa Karena Itu Membuat Sudara Berpikir Membuat Sudara Bertanya Tanya Tentang Banyak Hal Tapi Juga Jawabannya Tidak Ada Karena Ketika Sudara Bertanya Lebih Banyak Pertanyaan Yang Muncul Bukan Jawabannya Karena Sudara Ketika Sudara Merenung Maka Sudara Akan Mulai Timbul Pertanyaan Pertanyaan Bijak Dan Pertanyaan Pertanyaan Cerdas Itu Menolong Apa Menolong Sudara Untuk Semakin Merenungkan Lagi Apa Yang Tuhan Katakan Dari Apa Yang Sudara Pikirkan Dari Renungan Firman Tuhan Itu Maka Muncullah Hasil Perenungan Sudara Jadi Sudara Merenungkan Itu Bukan Merenungkan Terus Tiba Tiba Tanpa Memikirkan Apa Apa Lalu Sudara Muncul Wangsit Jadi Merenungkan Itu Bukan Satu Pikiran Seperti Kita Zaman Dulu Memikirkan Kalau Kita Duduk Di Bawah Pohon Merenung Lama Lama Nanti Wangsit Akan Datang Lalu Pikiran Sudara Akan Dipenuhi Dengan Banyak Hal Kalau Memang Hasilnya Seperti Itu Sudara Kemungkinan Besar Sudara Tidak Mengisi Apa-apa Di dalam Pikiran Sudara Ketika Sudara Merenung Tidak Mungkin Tidak Sudara Langsung Berpikir Berpikir Apa Banyak Banyak Hal Pikiran Pikiran Yang Cerdas Muncul Justru Dari Orang Yang Suka Merenungkan Sesuatu Sudara Melihat Orang Di Jalan Dan Sudara Melihat Orang Itu Sedih Sudara Berpikir Kenapa Dia sedih Pastikan Kecuali Kalau Sudara Orang Yang Sangat Cuek Sudara Tidak Peduli Sama Orang Mau Dia Mau Ketawa Mau Jungkir Balik Sudara Tidak Peduli Tetapi Tetapi Kalau Sudara Anak Tuhan Yang Sudah Disentuh Oleh Kasih Kristus Maka Semua Yang Dilihat Semua Hal Yang Sudara Lihat Pasti Akan Menimbulkan Banyak Pertanyaan Akan Menimbulkan Care Akan Menimbulkan Concern Dalam Hidup Sudara Nah Dari Ini Merenungkan Firman Tuhan Itu Menjadi Satu Hasil Perenungan Yang Indah Karena Perenungan Yang Sudara Dapat Itu Akan Mendarat Mendarat Ke Dunia Nyata Dimana Sudara Sedang Hidup Ketika Sudara Sedang Merenungkan Firman Tuhan Tentang Hal Khawatir Janganlah Engkau Khawatir Akan Hidup Pasti Sudara Akan Timbul Maksud Kita Engkau Engkau Kekuatir Coba Kalau Kita Kekuatir Kekuatir Apa Langsung Akan Muncul Banyak Hal Siapa Di Antara Kita Engkau Kekuatir Orang Kekuatir Apakah Orang Kekuat Juga Pernah Khawatir Karena Biasanya Khawatir Karena Uang Atau Orang Yang Sehat Orang Yang Sehat Bisa Khawatir Engkak Banyak Sekali Sudara akan Muncul Banyak Pemikiran 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 Itu Yang Menolong Sudara Untuk Melihat Bahwa Hidup Ini Itu Tidak Hanya Sekedar Lewat Hidup Ini Perlu Dijalanin Hidup Ini Muncul Dari Orang Orang Yang Bertanya Tanya Dengan Bijak Dengan Pertanyaan Yang Cerdas Maka Itu Pasti Akan Muncul Buah Buah Yang Sangat Indah Di Dalam Kehidupan Sudara Tujuan Dari Renungan Kristen Secara Khusus Jadi Kalau Sudara Memuliskan Renungan Sudara Bisa Melihat Tidak Semua Renungan Itu Menghibur Tidak Semuanya Berupa Tuguran Tapi Ada Tiga Macam Ada Pengajaran Renungan Kristen Yang Memberikan Pengajaran Itu Biasanya Memberikan Informasi Memberikan Prinsip Hidup Memberikan Konsep Konsep Hidup Kristen Memberikan Pengenalan Yang Lebih Dalam Kepada Kristus Atau Kepada Allah Jadi Ini Banyak Sekali Yang Sudara Lihat Kalau Sudara Mahasiswa Teologi Maka Ini Disebut Sebagai Doktrin Sudara Akan Mulai Mendalami Prinsip Prinsip Kristen Yang Merupakan Pengajaran Pengajaran Di dalam Kekristenan Pengajaran Pengajaran Itu Dibuat Sesuatu Yang Sangat Sistematis Dikelompok Kelompokkan Sehingga Muncullah Doktrin Doktrin Kalau Itu Tentang Kristus Maka Itu Doktrin Kristus Ada Lagi Doktrin Keselamatan Ada Lagi Doktrin Roh Kudus Dan Merupakan Pengajaran Sudara Ingin Membagikan Apa yang Sudara Dapat Apa yang Tuhan Ajarkan Kepada Sudara Konsep Hidup Prinsip Hidup Yang Sudara Alami Bersama Dengan Tuhan Ketika Sudara Merenungkan Firman Tuhan Sudara Ingin Sharekan Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Juga Ikut Merenungkan Bersama Sudara Dan Mereka Mendapatkan Berkat Dari Perenungan Sudara Yang Kedua Bermasalah Yang Sudara Hadapi Baik Itu Mungkin Putus Pacar Baik Itu Mungkin Anak Yang Sakit Atau Baik Itu Kehidupan Yang Sulit Sudara Melihat Bahwa Dengan Merenungkan Firman Tuhan Sudara Dihuburkan Oleh Firman Tuhan Sudara Merasa Dikuatkan Oleh Firman Tuhan Dari Penguatan Itu Sudara Ingin Sharekan Kepada Orang Lain Saya Ingin Bagikan Supaya Orang Yang Lihat Bagaimana Tuhan Menunjukkan Hal Baru Di Dalam Hidup Sudara Yang Mungkin Orang Lain Tidak Lihat Kemudian Juga Berupa Teguran Dan Peringatan Ini Mungkin Renungan Yang Paling Tidak Disukai Kali Ya Atau Mungkin Disukai Saya Tidak Tau Ya Sudara Sudara Menulis Renungan Itu Sering Membuat Angket Tidak Enggak Ya Mungkin Bagus Juga Melihat Tangket Biasanya Renungan Seperti Apa Yang Laku Di Pasaran Penghiburan Motivasi Saya Pernah Melihat Satu Buku Buku Apa Renungan Yang Istinya Motivasi Banyak Sekali Motivasi Tidak Ada Kaitannya Dengan Firman Tuhan Saya Tidak Tau Kenapa Itu Dinamakan Renungan Kristen Semuanya Istinya Motivasi Bagaimana Hidup Berhasil Bagaimana Hidup Teguh Bagaimana Hidup Percaya Diri Dan Macem-macem Ada Ayatnya Tapi Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Kalau Sudara Ini Oppo Hubungan Dengan Ayatnya Tidak Ada Betul Tidak Ada Dan Itu Banyak Sekali Saya Lihat Dan Itu Laris Jadi Sudara Sebagai Seorang Penulis Renungan Renungan Sudara Dibaca Banyak Orang Kalau Orang-orang Yang Membaca Renungan Sudara Itu Ikut Bersama Sudara Kalau Sudara Membagikan Apa yang Sudara Diterima Oleh Mereka Dan Mereka Melakukannya Puji Tuhan Tetapi Kalau Yang Sudara Berikan Itu Sampah Kira-kira Mereka Ikut Makan Sampah Tidak Sama Jadi Sudara Hati-hati Ketika Menuliskan Renungan Ini Kalau Itu Renungan Umum Tidak Apa-apa Kalau Itu Renungan Kristen Harus Sesuai Dengan Prinsip Kristen Dan Yang Direnungkan Renungan Kristen Adalah Firman Tuhan Bukan Diri Sendiri Bukan Keberhasilan Orang Lain Bukan Keberhasilan Diri Nah Ini Bisa Menolong Sudara Untuk Melihat Saya Memberikan Renungan Ini Untuk Tujuan Apa Saya Ingin Menguatkan Orang Lain Saya Ingin Supaya Orang Melihat Bahwa Tuhan Itu Memberikan Pengharapan Bagi Kita Kenapa Kita Memberikan Renungan Membagikan Ini Karena Saya Ingin Apa Ini Menolong Kita Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Benar Jadi Sudara Bisa Melihat Beberapa Pasti Ada Satu Dua Lagi Baru Maksudnya Selain Dari Tiga Ini Tetapi Secara Garis Besar Biasanya Renungan Memiliki Tiga Tujuan Tujuan Ini Ada Juga Pasti Tujuan Yang Lain Seperti Membagikan Atau Curhat Yang Kadang Tidak Ada Bukan Tidak Ada Tujuannya Kadang Curhat Itu Sekedar Untuk Mengekspresikan Diri Ada Bagaimana Tuhan Menunjukkan Hidup Dia Melihat Sesuatu Menolong Orang Itu Menjadi Observant Mengamati Sesuatu Dan Melihat Keindah Tuhan Jadi Ada Hal lain Seperti Puji-pujian Jadi Hanya Mengagungkan Tuhan Saja Tidak Tidak Tujuan Lain Kecuali Ingin Melihat Kebesaran Tuhan Alam Semesta Dalam Ciptaan Dalam Hidup Manusia Masih Ada Lagi Tapi Secara Umum Saya Lihat Lurungan Macem-macem Itu Memiliki Karakteristik Tertentu Dan Kadang-kadang Saya Melihat Banyak Yang Cukup Mengenaskan Karena Isinya Dan Ayatnya Tidak Sama Dan Bahkan Ada Beberapa Interpretasi Yang Sangat Beda Sekali Dengan Apa Yang Dituntut Oleh Firman Tuhan Jadi Banyak Nah Komposisi Renungan Ini Yang Kita Bikirkan Secara Khusus Pada Umumnya Ada Enam Bagian Ini Di Dalam Renungan Ada Judul Ada Teks Ada Pendahuluan Ada Isi Penutup Dan Ada Doa Walaupun Tidak Semuanya Sama Seperti Ini Ini Bukan Harga Mati Ya Saudara Untuk Renungan Saya Hanya Melihat Unsur Komposisinya Biasanya Seperti Ini Ada Juga Yang Tidak Seperti Yang Saya Lihat Saya Senang Sekali Saya Suka Sekali Buku Ini Living Life Ini Ditulis Oleh Orang Korea Dalam Bahasa Inggris Ini Salah Satu Renungan Yang Paling Saya Sukai Dan Saya Suka Komposisinya Tapi Tidak Ada Renungan Indonesia Melakukan Ini Jadi Kalau Sudara Lihat Ini Ada Judul Judul Lalu Ada Kata Kata Bijak Di Pinggirnya Lalu Ada Ini Tanggal Lalu Ada Ayat Yang Dibaca Kemudian Ada Referensi Ayat Jadi Bukan Cuman Ayat Doang Tapi Ada Referensi Ayat Lalu Disini Ada Dua Bagian Ada Dua Bagian Bagian Yang Pertama Itu Kupasan Dia Jadi Dua Poin Dia Tidak Membahasnya Dengan Satu Poin Tapi Dengan Dua Poin Yang Dia Dapat Yang Hasil Dari Penggalian Dia Lalu Di Pinggirnya Ini Ada Kesaksian Jadi Ada Cerita Ilustrasi Ada Pengalaman Dia Secara Pribadi Atau Dia Ingat Pengalaman Dari Sejarah Jadi Kadang -kadang Saya Dapat Informasi Banyak Sekali Dari Sini Misalnya Presiden Roosevelt Dulu Nya Anak Begini Itu Dia Renungkan Dari Hasil Renungan Ini Jadi Hasil Renungan Ini Dia Sudah Kupas Jadi Kupasan Dalam Dua Bagian Lalu Dia Ilustrasikan Melalui Cerita Kehidupan Nyata Pengalaman Dia Pengalaman Dia Membaca Buku Dan Macam-macam Sangat Bagus Kali Tapi Secara Umum Seperti Ini Jadi Itu Tadi Tidak Persis Tidak Ada Penutupnya Tidak Ada Tapi Doa Ada Isinya Tadi Dibagi Menjadi Dua Pendahuluannya Tidak Ada Pendahulannya Hanya Ayat Saja Jadi Tidak Ada Pendahulannya Sama Sekalinya Teks Alkitab Saja Kita Akan Niat Satu Persatu Judul Biasanya Judul Pendek Kalau Di Yayasan Gloria Karena Saya Pernah Ikut Papirus Itu Judul Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Kata Kalau Lebih Dari Tiga Kata Akan Diminta Untuk Memendekkan Lagi Tapi Umumnya Tiga Kata Lalu Jelas Jelas Artinya Dari Membaca Judulnya Saja Saudara Bisa Tahu Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Penulis Renungan Itu Contoh Misalnya Alah Sedang Bekerja Ini Dari Saat Keduh BPK Kemudian Kebanyakan Kalau Sudah Lihat Tanya Tiga Kata Bahkan Kalau Kurang Dari Tiga Kata Lebih Baik Seperti Ini Lapar Tanda Tanya Itu Judulnya Oke Jelas Kemudian Yang Kedua Memakili Isi Jadi Kalau Sudara Judulnya Lapar Tanda Tanya Kira-kira Dia Mau Ngomong Apa Tentang Makanan Belum Tentu Lapar Bisa Lapar Rohani Lapar Bisa Lapar Jasmani Lapar Bisa Lapar Ujian Bisa Secara Jiwani Nah Jelas Mewakili Isi Mungkin Tapi Menimbulkan Tanda Tanya Nah Itu Membuat Menarik Judul Itu Apa Isinya Masuk Cuman Lapar Doang Pengen Tahu Nah Itu Menimbulkan Rasa Tertarik Itu Judul Sangat Penting Kemudian Kreatif Ada Banyak Judul-judul Yang Sangat Menarik Karena Dibuat Ritem Saya Pernah Melihat Itu Saya Lupa Lihat Dimana Tapi Ada Judul Yang Sangat Bagus Sekali Karena Punya Akhiran Yang Sama Tiga-tiganya Lalu Inspiratif Dari Judul Itu Saudara Bisa Melihat Kekayaan Yang Akan Dibahas Di Sana Lalu Fokus Tidak Kemana-mana Jadi Judul Itu Betul-betul Mengwakili Isi Karena Memfokuskan Kepada Satu Hal Atau Satu Poin Tadi Yang Ingin Dibahas Ini Sulit Ini Saudara Menggabungkan Lima Ini Mewakili Isi Menarik Kreatif Inspiratif Fokus Wah Itu Kalau Saudara Bisa Memenuhi Semuanya Ini Sekaligus Wah Luar Biasa Judulnya Pasti Indah Sekali Tidak Semuanya Tetapi Minimal Ini Menjadi Salah Satu Karakteristik Judul Supaya Renungan Saudara Itu Baik Bukan Hanya Baik Tetapi Menarik Untuk Dibaca Next Nah Bagian Yang kedua Dari Komposisi Renungan Teks Alkitab Nah Ini Agak Bervariatif Kalau Saya Lihat Dari Renungan Renungan Yang Yang Kita Dapat Pertama Ayat Utama Itu Pasti Ada Itu Orang Bilang Ayat Mas Ada Ayat Mas Nah Tapi Renungan Renungan Yang Hanya Memberikan Ayat Utama Saja Tidak Ada Konteks Tidak Ada Referensi Referensi Silang Seringkali Mencerigakan Karena Apa Ayatnya Cuman Dicomot Diambil Di Luar Konteks Itu Sangat Berbahaya Sekali Bapak Ibu Jadi Itu Bisa Untung Untungan Kalau Saudara Nebaknya Betul Ya Puji Tuhan Kalau Enggak Saudara Bisa Menyesatkan Orang Karena Itu Untuk Safe Dan Memang Saudara Ingin Mempertanggungjawabkan Apa yang Saudara Gali Saudara Harus Memberikan Perikopnya Minimal Satu Perikop Jadi Kalau Saudara Misalnya Mengambil Yohanes 3 Ayat 16 Itu Sebagai Ayat Utama Konteksnya Harus Seluruh Perikop Itu Jangan Cuman Ambil Ayatnya Tok Tapi Diambil Seluruh Perikopnya Untuk Apa Supaya Orang Yang membaca Renungan Saudara Itu Tidak Hanya Mengambil Satu Ayat Saja Saudara Setiap Ayat Di dalam Alkitab Itu Tidak Berdiri Sendiri Tidak Ada Ayat Yang Berdiri Sendiri Di dalam Alkitab Selalu Ada Temannya Dan Temannya Ada Temannya Lagi Seperti Di Facebook Setiap Ayat Itu Selalu Punya Teman Dan Punya Konteks Jadi Sangat Baik Kalau Saudara Mencantumkan Perikop Dari Ayat Utama Yang Saudara Renungkan Itu Memaksa Pembaca Untuk Membaca Seluruh Perikop Dan Saudara Berani Untuk Dites Atau Dicek Bahwa Saudara Tidak Menafsirkan Di Luar Konteks Nah Kalau Saudara Menemukan Renungan Yang Ternyata Tidak Ada Perikop Saya Sangat Anjurkan Saudara Baca Perikop Seluruhnya Karena Jangan Jangan Itu Cuman Asal Comot Dan Itu Di Luar Konteks Jadi Saudara Membaca Seluruh Perikop Nah Akan Sangat Bagus Sekali Kalau Itu Ada Referensi Silang Jadi Ini Referensi Silang Itu Ayat Ayat Yang Terkait Ayat Ayat Yang Punya Hubungan Yang Sama Dengan Ayat Utama Itu Jadi Temannya Ayat Itu Nah Ayat Itu Atau Temannya Ayat Itu Juga Punya Teman Lagi Nah Saudara Dengan Program Sabda Itu Akan Sangat Luar Biasa Bagus Karena Saudara Bisa Langsung Melihat Temannya Temannya Ayat Ini Siapa Lalu Temannya Temannya Itu Siapa Lagi Itu Bisa Karena Program Sabda Didesain Sedemikian Rupa Sangat Integratif Sehingga Saudara Bisa Melihat Seluruh Referensi Silang Jadi Referensi Silang Ayat Itu Mengkait Kemana Pokok Bahasan Atau Kadang-kadang Kunci Kata Dari Ayat Itu Itu Juga Dibahas Di Ayat Ayat Yang Lain Ada Banyak Ayat Yang Lain Juga Berbicara Tentang Topik Yang Sama Tentang Pikiran Yang Sama Atau Tentang Tema Yang Sama Itu Saudara Bisa Dapatkan Dari Referensi Silang Apa Gunanya Sangat Banyak Gunanya Saya Berikan Salah Satu Contoh Ada Salah Ayat Yang Berkata Mintalah Apa Saja Maka Kamu Akan Mendapatkan Ada Ya Mintalah Apa Saja Apa Saja Tapi Itu Ada Di Satu Ayat Di Dalam Satu Perikob Satu Perikob Pun Kadang Kadang Itu Tidak Menjadi Jaminan Bahwa Dia Bisa Keluar Dari Konteks Seluruh Alkitab Itu Akan Menolong Karena Di Referensi Silang Ini Saudara Bisa Melompat Atau Melihat Ke Ayat Yang Lain Yang Tidak Di Perikob Itu Untuk Melihat Apa Yang Dikatakan Tentang Hal Itu Di Ayat Yang Telang Lain Nah Kalau Saudara Telan Mentah Mentah Mintalah Apa Saja Maka Kamu Akan Berikan Saudara Meyakinkan Semua Orang Bahwa Itu Ayat Dari Alkitab Harus Dipercaya Harus Diimani Saudara Lupa Bahwa Di Ayat Yang Lain Itu Dikatakan Apa Aku Tidak Menjawab Doamu Karena Oh Banyak Alas Saya Banyak Ada Yang Karena Dosa Dosamu Dosamulah Yang Membuat Aku Dan Kamu Kemudian Dikatakan Kamu Tidak Mendapat Karena Kamu Tidak Meminta Ternyata Bukan Apa Saja Kalau Seperti Itu Ternyata Itu Punya Kondisi Dan Punya Persyaratan Yang Banyak Jadi Referensi Silah Akan Menolong Untuk Saudara Tidak Mengambil Satu Bagian Saja Dari Firman Tuhan Tapi Melihat Dari Ayat Yang Lain Itu Apakah Juga Berbicara Sama Atau Bisa Saling Melengkapi Sehingga Ketika Saudara Memberikan Ayat Itu Saudara Akan Melihat Para Pembacanya Tidak Hanya Terpaku Pada Ayat Itu Tetapi Juga Melihat Ayat Yang Lain Yang Mendukung Atau Bahkan Yang Memperkaya Next Bagian Yang Berikutnya Adalah Pendahuluan Jadi Biasanya Setelah Judul Lalu Ada Ayat Yang Disampaikan Bahwa Itu Ayat Yang Akan Direnungkan Lalu Ada Pendahuluan Nah Pendahuluan Ini Tujuannya Untuk Memberikan Pengantar Kedalam Isi Nah Untuk Membuat Pendahuluan Yang Baik Biasanya Dan Menarik Biasanya Dimulai Dengan Fakta Entah Itu Fakta Tentang Ilmu Pengetahuan Fakta Tentang Hidup Lalu Pengalaman Pribadi Lalu Ilustrasi Juga bisa Pertanyaan Untuk Memperkenalkan Isi Juga bisa Jadi Bentuknya Bisa Macem-macem Untuk Mendanglu Ini Bisa Ilustrasi Nah Ilustrasi Itu Belum Tentu Kehidupan Nyata Dia Kadang Dapat Dari Cerita Orang Lain Atau Dari Anekdot Orang Lain Dan Macem-macem Bisa Juga Merupakan Pertanyaan Pengalaman Sering Bahkan Kalau Saya Lihat Itu Dari Pengalaman Beberapa Jujur Itu Biasanya Justru Mulai Dari Pengalaman Dulu Terus Baru Cari Ayatnya Terus Dicocok-cocok Dengan Ayatnya Itu Sangat Buruk Sekali Saudara Saudara Bukan Meng Ayatkan Pengalaman Ya Jadi Sangat Berbahaya Kemudian Fakta Banyak Nah Itu Saya Sangat Saya Ini Ini Selera Ya Masing-masing Orang Pasti Punya Preferens Punya Pilihan Pribadi Saya Senang Mulai Dengan Fakta Sesuatu Itu Pengalaman Bukan Pengalaman Tapi Fakta Tentang Pengetahuan Tentang Ikan Hiu Misalnya Tentang Kelinci Tentang Apa Saja Pengetahuan Lalu Tentang Bintang Tentang Bumi Ya Pengalaman Sering Saya Tidak Terlalu Suka Saya Tidak Tau Karena Kalau Mendokterin Pengalaman Itu Bisa Menyesatkan Orang Pengalaman Orang Lain Pengalaman Saudara Mungkin Disembuhkan Oleh Tuhan Karena Penyakit Saudara Ingin Semua Orang Juga Mengalami Yang Sama Belum Tentu Ya Itu Akan Menjadi Sangat Kadang Kadang Bisa Mengecewakan Banyak Orang Karena Saudara Mendokterinkan Pengalaman Pengalaman Tidak Bisa Dicontoh Oleh Semua Orang Apa Yang Tuhan Lakukan Di Dalam Hidup Saudara Kadang Berbeda Dengan Orang Lain Tetapi Pengalaman Bisa Menolong Untuk Orang Melihat Kenyataan Jadi Tidak Selalu Buruk Tidak Selalu Buruk Tetapi Bisa Dipakai Lalu Pendahuluan Itu Biasanya Singkat Bisa Beberapa Kalimat Paling Banyak Satu Paragraf Saya Lihat Dari Semua Renungan Yang Saya Baca Seringkali Bahkan 50% 50% Itu Pendahuluan Bahkan Pernah Saya Lihat Itu Konklusinya Cuman Dua Tiga Kalimat Satu Paragraf Di Paling Bawah Pendahulannya Terlalu Panjang Akhirnya Cerita Diri Sendiri Bukan Cerita Tentang Tuhan Nah Singkat Biasanya Itu Sepertiga Dari Seluruh Isi Renungan Jadi Ada Beberapa Ada Beberapa Penerbit Renungan Itu Yang Memberikan Batasan Pendahuluan Boleh Tapi Hanya Sepertiga Maksimal Tidak Boleh Lebih Dari Itu Jadi Saya Tuliskan Disini Beberapa Kalimat Atau Satu Paragraf Paling Banyak Tapi Paragraf Kecil Bukan Paragraf Panjang Paragraf Yang Normal Kemudian Open Ending Itu Membuat Pendahuluan Menarik Artinya Apa Ilustrasinya Jangan Dikasih Jawaban Dulu Banyak Orang Langsung Jawaban Habis Itu Bawahnya Tidak Peduli Yang Penting Ceritanya Sudah Dibaca Menarik Habis Itu Masuk Ke Firman Tuhan Sudah Tidak Dibaca Lagi Open Ending Lebih Menarik Karena Terus Gimana Dia Tertolong Atau Tidak Terus Gimana Tuhan Pakai Dia Tidak Itu Bisa Menolong Orang Untuk Masuk Kedalam Dan Mau Membaca Seterusnya Kemudian Pendahuluan Juga Sering Dibuat Provokatif Kontroversial Dan Menantang Sebenarnya Tujuannya Sama Untuk Apa Supaya Orang Tidak Kelanjutannya Nah Itu Kalau Ada Orang Membaca Renungan Saudara Bisa Tes Sebenarnya Saya Tidak Tau Sudara 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 Dibaca Atau Dibuang Atau Direpon Bagus Atau Tidak Sudara Care Tidak Kapan Kapan Sudara Menulis Renungan Lalu Kasih Ke Orang Tapi Kasih Jangan Seluruhnya Kasih Cuma Pendahulannya terus habis itu dia akan tanya enggak terus piye nah kalau sampai orang itu tertarik gimana, wah itu berarti saudara bikin pendahuluan menarik ya, sehingga orang pengen lagi tahu, kalau sudah baca saudara sudah kasih jawaban disini udah, orang anggap itu penjelasan penuh dan tidak perlu ada lagi penjelasan di bawahnya saudara kehilangan tujuan dari renungan ini ini kan cuma pendahuluan untuk menarik orang masuk ke dalam isi nah kalau isinya tidak dibutuhkan hanya karena membaca pendahuluan kan saudara sudah kehilangan semuanya, tujuannya jadi hancur ya dan tidak menyesatkan isi artinya apa, ada banyak pendahuluan yang ternyata masuk ke dalam loh kok ceritanya jadi gitu kok enggak ada hubungannya antara pendahuluan dengan isi bahkan kadang bisa bertentangan dengan isi saya membaca dalam beberapa ya ada salah satu disini nih saya baru dapat kemarin gandum mas ini loh, pendahuluan gini kok isi gini loh malah malah jadi bertentangan gitu nah, saudara tidak boleh menyesatkan isi tujuannya justru untuk mendukung isi bukan menyesatkan isi membuat orang berpikir lain dari isi ya, itu pendahuluan nah ada beberapa beberapa renungan yang punya pendahuluan panjang ada yang pendek bahkan ada yang tidak ada pendahuluan sebenarnya cukup opsional kalau saudara begitu yakin renungan saudara itu menarik dan renungan saudara itu penuh isi saudara akan korbankan pendahuluan dibuang karena saudara bisa memberikan isi lebih banyak ya tetapi banyak orang enggak berani karena ini menjadi seperti eming-eming permennya untuk mereka masuk ke dalam saya melihat ada beberapa renungan yang sifatnya ekspositori itu enggak membutuhkan pendahuluan saya melihat ya sudah cukup menarik untuk orang masuk ke dalam bahkan saya melihat dari orang-orang yang biasanya kedewasan imannya itu cukup tinggi mereka akan cari renungan yang enggak cerita-cerita mereka enggak mau cerita-cerita langsung masuk ke dalam isi untuk melihat apa sih sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa saya dapatkan dari ini nah ini pendahuluan ini opsional menurut saya enggak harus ada tetapi kalau ada harus mendukung isi nah itu baru baik next nah sekarang isi saya mungkin nanti akan membahas lebih dalam tentang isi ya isi adalah kupasan bagian alkitab yang direnungkan dipikirkan digali dengan setia kepada teks nah kunci dari kata ini adalah setia kepada teks jadi kalau saudara membuat renungan salah satu cara mengevaluasinya gampang apakah renungan yang saya berikan itu setia dengan teks artinya cocok dengan teks yang saudara baca kalau tidak setia dengan teks artinya saudara sedang bikin renungan sendiri bukan renungannya Tuhan saudara sedang melakukan renungan itu untuk pemulihan diri sendiri jadi setia enggak itu dengan teks sesuai enggak dengan teks yang dipilih yang dibaca kemudian yang kedua ada satu biblical response dan tujuannya yang terarah relevan jadi ada biblical response itu artinya ada satu prinsip alkitab yang saudara bisa responi yang bisa saudara tangkap yang saudara bisa gali karena inilah yang paling penting nah kalau di dalam kotbah bisa lebih dari satu karena ini renungan jadi cuma satu fokus kepada satu hal enggak boleh lebih dari satu hal kalau saudara bisa memberikan memberikan satu biblical response yang tepat maka firman Tuhan itu pasti relevan dengan saudara ya khususnya pembaca saudara jadi kalau biblical response ini misalnya ketika saudara menggali saudara menemukan tiga poin atau empat poin empat biblical response yang saudara lihat dari ayat-ayat itu nah saudara ambil satu saja yang paling relevan dengan apa yang saudara alami dalam hidup saudara atau yang dialami oleh teman saudara atau yang dialami oleh bangsa saudara ya itu akan menjadi sangat relevan karena itu menjadi bagian yang sangat jelas dilihat pada saat itu jadi kalau saudara ini masalah relevan ini saya sebenarnya enggak terlalu setuju kalau dikatakan kalau berita-berita masak ini itu baru akan membuat renungan saudara relevan sebenarnya enggak ya saya enggak setuju dengan itu relevansinya disini itu bukan relevansi dengan masak ini tetapi relevan dengan responsi dari alkitab yang diberikan ya apakah Tuhan sedang berbicara tentang satu hal satu hal itu pasti itu menjadi satu bagian yang kita semua pasti relevan karena Tuhan ngapain ngomong sesuatu yang enggak relevan dengan manusia pasti relevan dengan manusia ya cuman kita perlu menemukan dengan kesadaran bahwa Tuhan lah yang membimbing kita untuk menemukan itu kemudian kesimpulan pengajaran yang jelas sesuai dengan ajaran kristosentris jadi di dalam isi itu apakah yang saudara paparkan yang saudara tuliskan itu cukup jelas ada kesimpulannya enggak atau malahan ke kanan ke kiri ngalor ngidul saudara gak melihat sebenarnya itu intinya apa sih gitu jadi di dalam perlungan yang dinamakan perlungan yang baik itu kalau saudara bisa mengambil satu kesimpulan jelas oh dia sedang mengajarkan tentang kerendahan hati dia sedang membicarakan tentang bagaimana mentaati firman Tuhan misalnya ya itu bisa jelas kesimpulannya itu jelas pengajarannya itu jelas sebenarnya saudara itu ketika membaca itu bisa melihat respons itu muncul seperti terang gitu ya atau tersembunyi di belakang semua kata-kata kalau tersembunyi di belakang kata-kata saudara tidak cukup bagus menonjolkan kesimpulan ini dengan baik kemudian tidak lebih dari satu paragraf karena biasanya ada tiga paragraf di dalam perlungan yang pertama pendahuluan kedua isi yang ketiga aplikasi jadi biasanya diharapkan tidak lebih dari satu paragraf kecuali kalau saudara mengorbankan pendahuluan kalau pendahuluan saudara berani buang dan saudara langsung to the point kepada pengajar yang Tuhan kasih nah saudara bisa lebih pasti ya oke tetapi kadang yang namanya renungan itu kadang saya sedih ya karena kadang orang menganggap renungan itu cuma snack seharusnya tidak seharusnya seperti itu tetapi karena fakta renungan itu kayak gitu sehingga orang akhirnya membuat cap renungan itu cuma snack gitu sebenarnya bisa memunculkan satu kesimpulan pengajaran yang sangat indah sekali kalau saudara merenungkan firman Tuhan dengan dalam dan bisa memunculkan pengajaran-pengajaran yang kristosentris di dalamnya itu pengajaran yang tidak akan pernah lekang karena waktu yang kristosentris nah kemudian hal yang lain adalah tidak menggurui 50% dari renungan yang saya baca itu nadanya menggurui jangan seperti ini lakukanlah ini jadi semua itu nyuruh-nyuruh padahal sifat renungan itu sebenarnya share dari hati ke hati kepada orang lain bukan guruin nah ini beda dengan kotbah kotbah boleh kalau menggurui itu malah sifat kotbah salah satunya adalah menggurui karena dia menganggap diri dia punya otoritas untuk memberitakan firman Tuhan dan dia mewakili Tuhan beda dengan renungan renungan itu curahan hati perenungan dari kehidupan kita yang kita sharekan kepada orang lain karena kita melihat firman Tuhan berbicara kepada kita nah ini ada beberapa penerbit yang sangat peka melihat ini kalau itu nadanya menggurui langsung dikembalikan suruh memperbaiki lagi renungan bukan menggurui renungan adalah share dari hati ke hati tentang apa yang Tuhan dapat yang Tuhan berikan melalui kehidupan yang kita alami oke next yang terakhir adalah penutup nah di dalam penutup itu ada aplikasi yang jelas nah kalau saudara meng sharekan sesuatu memberikan pengajaran sesuatu tapi saudara tidak mendorong pembaca untuk melakukannya maka saudara kehilangan momen yang sangat bagus kalau mereka sudah membaca renungan saudara saudara harus mendorong mereka untuk melakukannya bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja tetapi dorong mereka untuk melakukannya kemudian penutup yang baik itu memberikan kesimpulan yang tidak ganda jadi bisa caranya untuk supaya tidak ganda saudara memberikan referensi silang itu akan menolong saudara seperti memberikan pagar sehingga saudara tidak kemana-mana nah memberikan kesimpulan ganda itu kadang-kadang jano itu boleh apa enggak sebenarnya orang itu benar enggak dia melakukan seperti itu enggak jelas jadi kesimpulannya saudara memberikan kesimpulan jelas supaya orang yang membacanya bisa melihat kemudian biasanya kalau tidak ada paragraf khusus mereka akan menaruh kata-kata bijak seperti di Yesen Gloria Renungan Harian itu di paling bawah selalu ada ada kata-kata bijak ada kadang puisi kecil satu dua baris satu dua baris satu bait ada juga yang berupa kutipan-kutipan orang-orang terkenal juga ada jadi tergantung ciri khas dari renungan tersebut mereka bisa memberikan beberapa hal ini bukan yang terakhir doa nah saya enggak tahu seharusnya renungan ada doa karena di dalam renungan itu kita tahu bahwa kalau kita melaksanakan bukan karena kekuatan kita tetapi karena kekuatan Tuhan karena itu doa bisa dicantumkan saya melihat ada banyak ya bahkan ada beberapa renungan yang didedikasikan paling belakang itu doa yang cukup panjang bahkan satu bait penuh empat empat baris doa tetapi pada umumnya itu di dalam renungan ada doa yang pendek singkat dan jelas jadi tidak tele-tele tidak bertele-tele biasanya langsung to the point dan cukup jelas isinya apa biasanya memohon pertolongan Tuhan agar dia bisa mengaklikasikannya atau agar orang yang membaca itu diajak untuk meminta kekuatan dari Tuhan supaya dia bisa mengaklikasikan pengajaran prinsip yang disiarkan di dalam renungan itu ya itu komposisi renungan yang menikahkan yang menikahkan yang menikahkan yang menikahkan